bismillahirrohmanirrohim alamu alifu rahimallahu ta'ala wa nafa'anabihi wa biulumihi fi dharaini amin ya robbal alamin sahabat tanda-tanda kiamat kubroh yang ke-6 adalah keluarnya asap atau yang disebut dengan dukhon Allah berfirman maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang nyata Quran surat ad-dukhon ayat 10 setelah meninggalnya nabi isa ia digantikan oleh laki-laki dari kures yang sangat berbeda dengannya sepak terjangnya sangat tidak baik kemudian keluarlah jah-jah seorang laki-laki dari koton menjadi raja ia sangat kuat dan kejam Rasulullah telah mengingatkan di dalam hadisnya bahwa keluarnya jah-jah dan pengangkatannya sebagai raja merupakan tanda kiamat yang sudah sangat dekat Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda hari kiamat tidak akan terjadi sampai seorang laki-laki dari koton keluar memimpin manusia dengan tongkatnya hadis riwayat Bukhari tongkat merupakan kiasan dari kekuatan dan kekokohannya mengenai kerajaan dan kekuasaan terhadap negeri dan masyarakat setelah Al-Kohhtoni meninggal Al-Mawali menghancurkan kerajaan kejahatan pun kembali bentuknya dan menguasai manusia pada masa tersebut Islam belum merosot dan usang secara total masih ada kaum muslimin yang beriman meskipun jumlahnya sangat sedikit lalu Allah menurunkan azab berupa asab selama 40 hari ada riwayat yang mengatakan bahwa sumber asab itu adalah dari jatuhnya meteor yang terdekat dengan bumi lalu menjadi asab dan merata di seluruh bumi Wallahu'alam sementara itu tanda-tanda kiamat yang ketujuh adalah matahari terbit dari barat Abu Hurairah berkata Rasulullah bersabda hari kiamat tidak akan terjadi sebelum matahari terbit dari barat apabila manusia melihat kejadian itu mereka akan beriman seluruhnya itulah saat keimanan tidak berguna lagi bagi manusia yang sebelumnya tidak beriman hadis riwayat Bukhari Muslim Aisyah berkata Rasulullah bersabda jika tanda pertama telah keluar yaitu matahari terbit dari barat pena akan diletakkan buku catatan dilipat tugas malaikat penjaga telah usai dan jasad akan menjadi saksi perbuatan hadis riwayat Tobroni Huzaifa berkata saya bertanya kepada Rasulullah apa tanda matahari terbit dari barat beliau menjawab malam menjadi panjang sepanjang dua malam hadis riwayat Ibn Mardawi Abdullah bin Umar berkata Rasulullah bersabda malam itu menjadi panjang hingga sepanjang dua atau tiga malam maka orang yang takut kepada Robnya bangun sholat dan bekerja sebagaimana biasanya dan tidak menyadari bahwa bintang telah berada pada tempatnya kemudian mereka tidur lalu bangun dan menunaikan sholat dan malam seakan tidak pernah berakhir mereka tidur kembali sampai mereka bangun dan malam masih tetap gelap malam terasa panjang bagi mereka ketika mereka menyadari mereka takut jangan-jangan itu mendekati peristiwa besar manusia kaget dan berkumpul menjadi satu dengan yang lain seraya berkata apa yang terjadi lalu mereka semua berkumpul di masjid ketika pagi hari matahari pun tak kunjung terbit saat mereka menunggu-nunggu matahari terbit dari timur ternyata matahari terbit dari barat seketika itu manusia berteriak segeras-gerasnya hingga ketika matahari sampai di tengah langit ia kembali lagi maka ia berputar dari tempat terbitnya hadis riwayat al-bayh haki wallahu aklam bis soab